Oke, jumpa lagi dengan saya Ridwan di ongiridwan channel dan tentunya masih di youtube.com Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas tutorial photoshop Bagaimana cara membuat efek 2D seperti pada contoh di monitor anda Ini ada efek 2D 8 bar, ada efek 2D domino, ada efek 2D 4x4 Nah disini saya menggunakan photoshop cs6 Yang perlu anda siapkan adalah anda mempersiapkan sebuah action Nah saya disini menggunakan action untuk mempercepat membuat efek seperti ini Anda dapat download actionnya di disini Nah, anda dapat download disini Oke, kita mulai saja Nah, langkah pertama adalah kita akan memasukkan actionnya ke dalam photoshop kita Cara meloot action seperti ini Pertama aktifkan dulu actionnya, pilih windows, baru pilih action Nah, disini akan muncul option seperti ini Nah, anda arahkan pointer anda ke sudut kanan atas Baru anda klik, baru anda load action Nah, disini saya sudah mendownload actionnya Tinggal dimasukkan, pilih actionnya baru di load Nah, ini kalau kita perhatikan ada Sudah masuk ya actionnya ya Nah, disini ada efek 2D Ini efek yang 3D Nah, disini kita akan menggunakan yang efek 2D Berikutnya kita ambil sebuah gambar Ambil sebuah gambar Nah, yang ini saya Terus saja Atau saya biarkan dulu Ambil sebuah gambar, file open Misalkan saya ambil gambar ini Nah, gambar ini Nah Kalau sudah kita masukin sebuah gambar Selanjutnya adalah Kita akan memilih model actionnya Model Oh ya, benar Model actionnya kita pilih yang pertama Misalkan 8 bar yang 2D 8 bar 2D Pilih dulu Misalkan seperti ini Kita klik Jadi kita pilih 8 bar 2D nya Baru kita apply Oke, photoshop akan Kalau muncul pertanyaan seperti ini Di continue saja Nah, disini kita diminta untuk Menentukan area gambar mana Yang mau dibuat efeknya tersebut Misalkan saya mau besarnya seperti ini Saya geser kesini Efeknya mau saya buat disini Kalau misalkan terlalu besar Dikecilin lagi Atau di Kalau terlalu tinggi Kurangin gitu ya Oke, kalau sudah Anda centang Ada pilihan centang disini Anda centang Oke, actionnya akan dibuat secara otomatis Dengan photoshop Anda tinggal menunggu Perintah selanjutnya Membuatan efek seperti ini Sangat mudah Dengan bantuan Action Kita dapat membuat efek Yang cukup bagus Nah, ini sudah Terlihat Hasil efeknya Nah, ini Kalau pertanyaan seperti ini Anda Diminta untuk klik Tombol continue Atau stop Stop berarti hasilnya seperti ini Kalau Anda pilih continue Nah, Anda bisa menentukan Ini Bayangannya ini Ini mau Lebih Blur Tinggal digeser saja Kalau saya geser begini ya Geser Ini ada perubahan disini Bayangannya dibuat disini Atau schedule-nya Geser lagi mungkin Kalau sudah cukup Ya oke Action akan jalan lagi Kita tunggu saja Nah, ini ada pertanyaan lagi Pertanyaan berikutnya ini adalah Anda dapat menentukan Warna background Atau warna shadow-nya ini Background-nya Misalkan saya pilih continue Nah, ini Kalau kita Perhatikan disini Ini kalau saya geser Misalkan Misalkan saya tidak suka Dengan warna ini Saya geser ke sini Misalkan Agak Nah, ini Tindak dirubah-rubah saja Ini Hijau Atau mungkin ditambah sedikit Agak biru Kalau sudah Tinggal di Anda rubah-rubah saja Selain dengan keinginan Anda Baru di oke Nah, ini Berarti sudah selesai Di stop Nah, inilah hasilnya Nah, ini hasilnya Cukup mudah bukan Membuatnya Langkah untuk membuat Yang epic Selanjutnya seperti ini Juga sama Sama juga Cara buatnya Misalkan kita praktekin Cara buatnya ya Saya ambil gambar lagi File open Misalkan saya ambil gambar ini Nah, oke Tinggal Anda tentukan Saya pilih yang domino Efeknya Baru di apply Ada pertanyaan seperti ini Anda diminta untuk menentukan Areanya Oke Besarkan lagi Areanya Terus Diposisikan Sesuai dengan Keinginan Anda Mungkin begini Cukup Kalau sudah Dicentang lagi Di sudut kanan atas Centang Oke Photoshop akan Membuatkan Efeknya Ya, tunggu saja Kita tunggu Perintah selanjutnya Nah Ini sudah Sudah Sebenarnya Kalau Anda tekan Stop Sudah jadi Cuma Kalau Anda tekan Continue Anda bisa menentukan Warna Apa namanya Backgroundnya ini Misalkan saya Continue Saya geser lagi Warnanya Agak begini Terus ya Oke Nah Oke Tekan tombol Stop Nah Sudah selesai Gimana Cukup mudah bukan Nah Kalau untuk Efek yang ini Juga Sama Ini Efek 2D 4x4 Misalnya Saya ambil Contoh Gambar lagi Fair open Ambil Contoh gambar ini Oke Saya buat Efeknya Oke Saya pilih 4x4 Baru saya Play lagi Kita continue Lagi Kita tentukan Areanya Seperti apa Yang harus masuk Misalkan seperti ini Oke Cukup Dicontang lagi Oke Kita tunggu saja Kita akan membuatkan Efeknya Kalau anda buat Dari awal Cukup Lama ya Kalau dengan menggunakan Action ini Kita hanya Melut Action nya Dan kita gunakan Oke Hasilnya Sebentar lagi Nah ini hasilnya Nah Terus anda diminta lagi Untuk menentukan Warna Background nya Continue Tentukan warna Background nya Nah Begini mungkin Oke Nah inilah hasilnya Nah mengenai download Tadi Download tadi Itu kan tempatnya Disini Disitus nya Nah Disini situs nya Nah anda tinggal Pilih Action nya Anda pilih Action nya Misalkan ini Ini action seperti ini Ada tentukan Action yang lainnya Anda tentukan Jenis action nya Terus anda klik Tombol ini Download Nah tinggal anda Download Sudah di download Tinggal di extract Dan bisa digunakan Atau di load Action nya ke Photoshop Nah itulah Bagaimana Cara membuat Efek 2D Seperti pada Gambar ini Ini Dan ini Jika tutorial ini Bermanfaat untuk anda Jangan lupa klik Tombol like Dan jika anda ingin Berlangganan tutorial Saya selanjutnya Jangan lupa klik Tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi Di tutorial saya Selanjutnya Sukses selalu Untuk anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya